Hai Waalaikumsalam berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube Oke menambah kita semua sama mbaknya Alhamdulillah wa syukurillah ini pas aku kan baru masuk majikan terus Hai baiknya aku ini gimana ya dulu itu waktu pas masuk enggak enggak kayak gini anaknya aku pas masuk kok malah stress gitu soalnya anaknya habis dipukul sama bapaknya bolak-balik pipinya itu jadinya agak gila lagi ya aku nggak kuatnya itu malam itu nggak bisa tidur nggak ada istirahat kasih tahu emang mbok bu juga mbok bu bilangnya ayolah ya gitulah ya gitulah anak-anak kayak gitu Hai tes aku kudupi ya Thomas Hai kudupi maksudnya gimana Semen enggak tidur itu gimana enggak ada istirahatnya enggak kerjaan sammen jaga apaan jaga anak bersih-bersih ya terus beranama bersih-bersih masa terus kenapa kok malam enggak tidur Oh ya anak itu enggak mau jing ikik-ikik terus mas risik terus bangun terus lihat malam itu terus mencak-mencak kayak uang stress Hai terus nomen ngomong sama majikan enggak udah udah ngomong sama majikan aku tiap hari kayak gini ngomong terus aku bilang aku nggak bisa tidur anak punya ikut terus tak bilang gitu ya belum dia bilang katanya nggak apa-apa aja hasil katanya gitu soalnya kan dia baru pukul sama KM mungkin masih teri sekatnya gitu aku bilang ya aku kan enggak ada istirahatnya lombok kayak gitu bilang gitu loh sopang boku tapi jawabannya dia bilang gitu yang tanda tangan siapa boku semen udah pernah finish aku udah finish 12 tahun ayah sudah lah cabut lah Hai dulu itu saya selamat jika semuanya di Hongkong itu 12 tahun itu dua tahun dua tahun Hai terus nomen kemarin baru pulang dari indopo langsung terus aku langsung terus karena pasporku oke terus sekarang koke belum belum maksudnya abis gitu masanya bulan tujuh Mas bulan tujuh Sekarang bulan dua sama enggak aja dulu udah aku udah booking Mas bulan dua bulan empat tanggal 17 bulan empat bayu iya soalnya kalau Samen sampai belum dapet paspor terus Samen nge-break yo enggak paspor yang Indonesia mau metak iya yowes Samen betahnya satu bulan lho bulan empat bulan empat tanggal berapa Samen interminate hai eh Samen break tujuh belakang pokoknya tujuh belakang tujuh belakang tujuh belakang tujuh belakang tujuh belakang bulan empat ya ya so itu jujuh belas bulan empat berarti selesainya lima hari kerja eh selesainya memang mungkin 17 18 19 20 24 25 ya berarti Samen Maret tanggal 30 lah Samen nge-break Maret tanggal 30 ya tanggal 30-an Samen kirim surat jadi pas nanti akhir setelah Samen bikin paspor Samen keluar dari majikan Oh iya Mas aku juga pencari majikan lagi gitu tapi nunggu bisa ini enggak bisa kan kalau memperiksa ya enggak bisa mesti pulang atau ke Makau Oh kalau nunggu di Makau berapa hari ya kira-kira ada ada yang kubat Iya maksimal aja kita kasih yang paling maksimalnya dua bulan Oh iya maksimal dua bulan kalau begitu Samen pulang Indo nanti nyampe rumah dua tiga minggu paling visanya udah turun Nek Samen rekode bagus loh Oh iya kelem aku paling doa wis nunggu di lu aja berapa tahun kalau ini aku aku 4 tahun enggak pulang empat tahun Mbak yuk pulang di seklon-klon ngaruh bu jonesi ngecas-ngecas si Hai malah Hai cinti bu curang lagi proses lagi proses maksudnya mau kawin lagi si baca ni ga sil muli bu jonesi ilang di kondol garu wwe wwe apang mau berhatiin anak Mas Ado kenapa wakakak 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 tidak jauh sedang Oh sing jalur cerai dikosamean aku sing jalur samean kau enggak dinaskan empat bulan aku ya usahak Thomas empat bulan empat bulan apa empat tahun empat bulan ditaruh aku nggak makan dulu itu aku sebelum makan Hongkong loh berarti ini suami kedua Oh enggak pertama suami pertama ya wis kapan Semen mau kesini bisa Sabtu waktu libur Mas Sabtu besok 10 itu Colin pertama lho Semen libur iya bukan dulunya gini Mas dia kan tadinya mau ngasih saya pulang Suti dulu sebelum saya masuk ke sini terus berhubung paspor itu nggak diperpanjang sama agentku kan saya dulu pernah bilang sama dia dia juga tahu ngomong sama saya juga agent itu eh itu pasok kamu udah udah mau itu udah mau habis aku bilang Oh iya tolonglah aku bilang perpanjangnya sekali ya tak bilang gitu pasti tahu aku juga tak bilang gitu dia bilang oke catat itu tahu-tahu di majikan ku mau beli tiket ternyata udah udah nggak bisa udah nggak bisa soalnya pasuri itu udah 6 bulan kedepan tuh nggak bisa beli tiket Mas makanya kenapa kenapa bulan tujuh Semen habis bulan dua ini harus daftar harusnya bulan dua Semen dapat schedule nggak sampai bulan empat kalau bulan empat itu udah aku aku bakal sendiri Mas bulan satu itu dapatnya tanggal 17 bulan empat adanya itu yang kosong pengennya ya sudah ya apa boleh buat mau sempurna empat Pak ya wis berarti nanti Maret Semen wan wanotis April habis paspor kelar baru pulang Hai Oke siap lah dari sekarang cari majikan apa gimana Mas ya enggak Pak ah di biodata aja dulu boleh boleh soalnya kan nanti Semen Maret Tomasian pulangnya jadi nek mikir-mikir dirumah aja dulu tenang-tenang aja dulu sama anaknya ya kan anaknya enggak pernah dulunya naik satu atau dua satu perempuan 9 tahun 9 tahun terus tinggal sama siapa Hai sama ibu orang tua sampaian nggak sama cucu kan aman berarti ya kok enggak tahu kemana Hai lah enggak nafkahi terus pilih enggak nafkahi ngonukur tersebut kalau boleh ngolong Mas Oh ya di Hongkong aja di Hongkong aja boleh ya jangan di Indonesia lagi di Hongkong ngolong aja biar 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 nanti di sini kerjaan banyak yang gajinya 25 juta sama 30 juta iya aku aku pengen nyoba jaga fungsi mom jaga keloyankan itu bisa enggak ya soalnya dulu aku tuh anak semua ada kalau ada yang mau maksudnya kalau ada yang mau Oh kalau majikan yang mau sama-sampaian ada sekarang ada kan Iya soalnya pengalaman sekarang 12 tahun dia dia pingin jajah loyankan kayaknya kalau ada majikan yang mau ya oke ada majikan yang mau ya digas sekalian loyankannya single gitu kan malah yang bergabung itu Tomas biar 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 ya nggak gitu toko single ya ya kasih tidak suka nggak papa yang mau lihat dulu kalau ada gitu Joko 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 kau eh Joko Tue Joko Tue Oke nggak papa sekalian digas sampai nomor berapa mbak sampai nomor berapa aku 32 mas wah masuk mbak sampai jika iso ini oleh wongongkong masih masa depan terbentang luas dan cerah ini oleh jodoh mas loh yang gak ingin ini kok eh mbak yang tak rabek yang aku jadi saksi yang aku ngurusi rabini wongwong itu memang ngayu kabe mbak bolak-bolak mbak saat dunia itu yang paling ngayu bujune mbak gini loh mbak gini loh kalau Hongkong punya ya negara maju ya Hongkong punya Jepang punya, Amerika, UK itu wajah itu menurutku bukan menjadi prioritas loh mbak menurutku loh ya yang wajah jadi prioritas sih aslinya ya Indonesia ya gak juga yang penting itu kan tanggung jawab kalau nyaman ya gak betul mas yes setuju aku nah makanya jadi muka yang 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 bisa peperan kemarin bisa peperan loh mbak sudah anak siji sudah anak luru bapaknya siji peperan mbak peper o s peper ya visanya keluar ini kemarin malah KTPnya kelar KTP Dependentnya sudah keluar duluan bisanya jadi di pending jadi anaknya dua jadi rupanya loh mbak cuman cuman gini loh tapi jisone mbak jisone rawesi oh my rawesi bojo ini ngelem kecerit ngarit gero gero makanan sarapan pagi itu selalu tersedia dengan baik dan benar ya terus duitnya ATMnya dicekel nge-seng wedok tau mbak bayarannya nah neng neng sampe ntako naku rupanya cuman ya kembali lagi saya saya kan tidak belajar dari itu saya belajar kenapa sih kok ini mau ternyata ya itu tadi neng ladeni sarapan ya kan wang Indonesia itu kan neng ngebojo kan neng salin klaminnya KB dicepahi nah itu loh mbak itu gak dapet orang Hongkong kalau sama orang kalau sama orang Hongkong itu gak dapet kayak gitu tapi sama orang Indonesia bisa dapet kayak gitu dan itu mbak ini gurung yang tak cerita neng sampean yang saya kena Amerika kemarin dia WA aku makasih aku penggemarin sampean fans dari Amerika lu mantan TKW Hongkong jadi wah kacaan bian tomboy aku diduduh ibu tuh tomboy terus kenalar SMA dari Amerika yang lulus SMA main ke Hongkong seneng-senengan pacaran rabi di golong seneng Amerika mbak saya ini udah pene Amerika jadi kalau gak salah ini San Francisco pokoknya di W aku jadi kita gak ngerti mbak masa depan itu yang penting optimis dan yang karena Hongkong yang niku seneng pokoknya juga boleh yang pokoknya di belak bibit bibit mbak 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 pegawai MTR kok terus iya iya aku ngurus meluk ngurus aku enggak ingin ternyata daftar jeneng jeneng telung puluh malah dua yang dua oh dua tahun waduh rondo bisa anak cici oke oke dan anaknya bujang ting ting sama ngerti gak terkewer kewer apa se anak budal nang MTR kerja itu dikai sego dikota ini mbak karo termos karo law w diteri mbak koyak mw keter keter bayang no apra yuk gampang makanya sammen belajar belajar membuka hati belajar komunikasi belajar membuka BH oh membuka BH gak usah itu seru membuka kancut dan BH itu otomatis terus anak cici kok mbak anak anak siji masuk mbak mbak nanti anaknya disoleh KTP bisa neng wis nabi yuk belajar lah yuk piye lah intinya kehidupan itu selalu akan ada harapan selalu akan ada peluang bagi kita yang mau berjuang yuk yuk piro tak hitung tambah itu likur pasang mbak apa aku yang ngewangi arah rabi 27 pasang sampai 100 tak list kb daftari yuk yuk jadi saya sepakat yuk bukannya sepakat tapi ya sudah lah masa lalu di close sekarang masa depan mikir anak masa depan ketemu judul di Hongkong amin mas mbak eh ini cik gadis ini kan cik gadis cik gurung rabi ah enggak lah jadi cik koyok tapi nis rondo jadi begitu mbak gak ada masalah yang penting yang penting sembarangan lanangi minimalnya dia nyambut lain duit aku gimana jenis jenis katipin yang wajib aduh aduh makan aku makan sendiri kalau malam ikut dia seadanya soalnya dia single parent juga single parent kan ini anak anak bagi ke bapak kui bal bal malah kereso malah enggak kelopor pakai ini pakai nangkan polisi lho oh dilapor Terus di penjara Oh Sidang Oh ya Tidak usah terlalu Peduli dengan mereka Kalau dia pun tidak peduli Tinggal Masa cuci baju Saya sendiri pakai uang sendiri Saya ngomong sama dia Aku terus nge-santean Terus di rumahnya apa Tidak ada mesin cuci Aku sekarang tinggal di apartemen Di hotel Lagi pindah dulu Di rumah Bojone Berarti dia tinggal sendiri Sama anaknya Di apartemen gitu Apartemen yang nyewa Mahal itunya apartemennya Ya makanya itu Semuanya disinggelin Hak-hak aku gitu mas Makan hak aku juga disinggelin Lagi Sisi Baju juga aku Kontrae Kontrae di apartemen itu Apa di rumah Bojo Di rumah Di rumah Bukan di apartemen itu Bukan Itu bisa dilaporkan loh kelebor Makanya itu mas Makanya itu Tapi kan dia katanya lagi Lagi proses apa itu Bapak itu di polisi Katanya gitu Sementara Jadi sini 6 bulan doang Kalau udah 6 bulan Kalau udah beres prosesnya Baru balik lagi ke Rumahnya gitu mas Ya dia suruh ganti alamat lo Apartemennya Kalau dia nggak mau Ya udah Suruh Intermenit aja Lapor aja ke Lebor Sama ini Tegel apa ini Iya gini loh mbak Jadi gini Sebenarnya kan Samen kita Kalau kita ya Kalau kita samen Baik sih menurut saya Masih berempati Kepada majikan itu Tapi bagi saya Kalau dia mau pindah Ke apartemen Ya harus mindah Mindah alamat Kalau dia nggak Mindah alamat Samen boleh berhak Menuntut majikan Bahwa saya tidak Bekerja di alamat ini Ya saya Harusnya tidak ada Di sini gitu loh Bagaimanapun Kontrak saya Di rumah itu Ya saya balikan aja Ke rumah itu Gitu loh Kalau kamu nggak Balikan saya ke rumah Ya Saya leborin kamu Ungde Etego Samen Londri Di Kongkon Bayar Dewi Terus turu Gak oleh Gak apa Ngeman Wong Singgunu Walaupun dikasih Empati Dikasih belas Kasian kita Tapi ternyata Dia juga Tidak memberikan Hal yang terbaik Kalau Samen Gak apa Tagas nih aku Gak peduli Ini tinggal Kembalik ke hati Nurani nya Samen Samen bisa itu Ngelaporin ke lebor Saya tidak kerja lagi Di tempat Nah Di rumahnya Suaminya itu kan Suaminya di polisi Berarti di rumahnya Kosong dong Lagi diperbaiki Katanya benar Mas Halusannya gitu Tapi benar-benar Diperbaiki Pora Cungsau Ya Gak pasti tahu Saya itu Tempatnya Gak mana Katanya lagi Dibenerin aja Intinya itu Tapi Kalau dia Dibenerin Pastinya ada Fotonya Buktinya Gitu ya Mas Ya enggak Alamat Gini loh Mau dibenerin Mau apapun Alamat kontra Samen itu Tidak disitu Tidak di apartemen Samen berhak Menolak Untuk bekerja Di apartemen itu Samen harus Dikembalikan Kecuali dia Ngurus surat Pindahan Relokasi rumahnya Pindah ke apartemen Yuk Tak balik Nang Samen Aku jadi Samen Tak lebor Di laporan Yang lebor Kan nanti Sengketa Di lebor Kalau dia Masih mau Samen Kan pasti Samen Habis itu Di Ganti Alamatnya Kalau Samen Gak mau Diganti Alamatnya Ya enggak Apa-apa Samen Minta Ngebreak Aja Enggak Apa-apa Alasan Karena Tidak Bekerja Di Alamat Tidak 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 Boleh Tergantung Samen Pokoknya Kalau Saya Saya Lapor Ke Lebor Tapi Kalau Samen Merasa Masih Punya Hati Terus Dirinya Samen Yang Mau Tersiksa Dan mau keluar uang, ya monggo itu kan pilihan sampean, karena sampean orang baik bisa dipahami enggak? ya paham jadi intinya kalau sampean mau menolak untuk tidak bekerja di apartemen itu boleh sampean mulai kalau aku tidak terlanjur kerja aku bilang tidak terlanjur oke sama jiwa terlanjur apa? bilang oke kan rumahnya dia lagi dibenerin ya kemarin kan oke sekarang aku kan enggak ada tidurnya, ya enggak oke ini bukan persoalan oke dan tidak kalau dia kita bilangnya oke tolong pikirkan diri saya tapi kalau kitanya oke tapi dia tidak memikirkan kita yoga apa dipertahankan, kan begitu ceritanya boleh enggak ngomong kayak gitu iya benar mas ya makanya sekarang tinggal hatinya sampean enggak tegel ya di laporan ke labor enggak orang tegel ya tegel enggak? tegel Thomas aku juga kan maksudnya baru masuk majikan nanti kalau aku mau nge-break mau putus kontrak sekarang kan nantinya nilai di rekod di indikrasinya jelek Thomas enggak sampean 12 tahun rapor sampean itu sapi 6 kontrak 6 kontrak sudah keren itu gara-gara 1 kontrak misalnya 5 kontraknya itu ya enggak terhapus rekod aku 2 tahun 2 tahun semua nah iya maksud saya gini loh mbak sekali lagi kalau sampean sudah lulus 2 tahun 2 tahun semua itu kan berarti 5 majikan nah 5 majikan aja sampean bisa ngadepi kok ya rekodnya imigrasi enggak mungkin gara-gara 1 terus meleset ya enggak sampean panggah api panggah rekod 5 kontrak yang kelar itu aman ngitungnya begitu bukan gara-gara endingnya jelek terus rekodnya sampean enggak bagus Hongkong enggak begitu mbak aku takutnya itu kena mental aja di sini ya malem begitu terus enggak ada enggak tidur enggak ada enggak tidur kayak gitu iya iya lama-lama sampean sering sampean pusing kepala wah iya mas daya tahan daya tahan menurun terus gampang lali nah bener mas dia juga bilang gini katanya apa-apa kok katanya lupa terus sama aku bilang gini aku tidur apa enggak kalau malem tak bilang gitu cuma aku diberaniin ngomong soalnya aku bener ya sudah ya sudah gas kelebor laporkan saya dipekerjakan tidak di alamat kontrak wis silahkan silahkan lebor panggil nanti ditelepon tuh majikan bisa dikirimin surat jadi sampean enggak usah nge-break dan ceritakan keluhannya sampean saya tidak ada istirahat malem anaknya kena gangguan ya enggak apa-apa nanti akan dituturi tuh majikan sama lebor net dituturi dia marah sama sampean ya sudah selesaikan aja kelar urusan ya ini loh yang temen-temen itu yang enggak berani diajak konfrontasi dengan majikan itu ini loh hati ini enggak tegel aku makanya tadi bilang naik sampean tegel ya negak tegel lagi terus negak tegel aku ini soalnya apa mbak kan persoalannya cuma di sana sing jalani sampean saya cuma menyarankan karena di Hongkong ini antara majikan dan jeje itu penengahnya adalah lebor kalau KJRI kalau KJRI enggak bisa langsung nyentuh majikan kalau KJRI itu nyentuhnya pasti ejen baru dari ejen ke majikan tapi kalau lebor langsung nyentuhnya ke majikan iya itu bedanya jadi kalau KJRI nelponnya mesti ejen hei ejen karena ini loh di gangguan ini-ini ini karena majikan tolong kandanono majikan KJRI begitu enggak bisa langsung touch majikan karena mungkin garuh paling enggak bisa ngomong ya intinya intinya kalau dari KJRI itu ke ejen lebih ke arah ejen tapi kalau di lebor bukan ejen lagi langsung urusannya karena majikan lebor departemen kan Hongkong punya dikasih surat ditelepon dimediasi ditengahi orang anak-anak yang enggak dibeliin tiket break kontrak gara-gara majikan enggak tahu enggak tahu peraturan kelar itu seminggu enggak digaji blacklist kalau lebor dihukum 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 apa itu mbak Tadong naik ceng-ceng itu aku pergi keluar anaknya mbak Tadong anaknya juga harus foto ada berapa keluar berapa habis berapa gitu dikotok semua tiap hari tiap detik ya itu enggak apa-apa menurutku enggak ada masalah itu memang hitung-hitungan orang Hongkong memang perhitungan itu pasti makanya cenderung lho aku kaget baru kali ini soalnya lho iya iya enggak apa-apa mbak jadi setiap majikan kan punya cara ngitung masing-masing kalau itu enggak jadi kendala buat saya yang jadi kendala itu tadi sampe enggak tidur satu sampe enggak tidur dua sampe nyuci baju juga dibayar sampe bayar dewe terus yang berikutnya adalah yang paling parah adalah sampe enggak bekerja di alamat kontrak nah itu kena itu jadi kayak gitu sampe tegel pora sampe tegel dibahas sampe enggak tegel paspornya jadi baru break sebenarnya sampe ngebreak sekarang juga enggak masalah menurut aku yang penting nanti ada tanda tangan majikan baru baru bikin paspor tapi kalau sampe ngebreak bulan Februari kemudian sampe bulan maret ya kan bulan maret sedangkan jadwal sampe bulan april ya itu enggak tahu kajeri ngasih izin apa enggak selama sampe sudah dapat majikan dia pasti bisa bikinin ada majikan baru untuk pisah baru dia mau bikinin jadi lebih dipercepat ngebreak saya nanti hari sabtu nanti kita ngobrol lagi oke siap semangat oke sekarang aku mau jemput anak dulu makasih siap sehat selalu tetap semangat yuk waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye bye oke teman-teman semuanya ya dilema sekali lagi ya bagaimanapun ceritanya ya inilah kalau ianejeje itu super-supernya kayak gini baik ada yang baik sih ada juga yang nyolong ada sih habis dibaikin terus nyolong ada tapi udahlah yang nyolong ya biarkan tapi yang baik ini yang harus kita perhatikan jadi apapun itu ya sekali lagi kita harus melihat situasi dan keadaan yang memahami dan yang tahu situasi dan keadaan itu sama bukan saya ya teman-teman semuanya yang melihat situasi dan keadaan dan bagaimana kita harus mengambil sikap ketika kita melihat situasi dan keadaan inilah yang yang banyak kadang-kadang teman-teman masih ngerasa aku harus bagaimana jadi seperti itu ya kan jadi aku harus kayak apa nah disitulah fungsi konten saya sekali lagi yang masih mau ngajak diskusi masalahnya dengan saya monggo ya kan tapi kalau bisa menyelesaikan dengan sendirinya Alhamdulillah ya sekali lagi nggak harus saya juga tidak memaksa harus nelpon ke saya tetapi intinya segala situasi dan keadaan itu sampe sendiri yang tahu sampe sendiri yang paham teman-teman juga yang bisa melihat dengan kacamata teman-teman dengan cara pandang nah dikonsversikan kepada aturan dan bagaimana itu terus harus kita lakukan tindakan ketidakberanian hati nurani teman-teman masih merasa kasian masih merasa sungkan itulah yang menjadi kendala ya itulah yang menjadi persoalan banyak hari ini di tempat ini karena bagaimanapun kita adalah orang Indonesia yang masih punya budaya dan adat ketimuran tapi itu tidak berlaku di Hongkong jadi ada beberapa hal-hal yang budaya kita itu baik tapi itu tidak berlaku di Hongkong sungkan-sungkanan itu tidak berlaku di Hongkong kalau mau ya minta kalau kurang ya minta kalau kepingin dibeginikan dan begitu kan ya harus disampaikan itu Hongkong style ya kan kalau Indonesia style saling memahami saling mengerti itu Hongkong style eh itu Indonesia style kalau Hongkong style enggak enggak seperti itu harus ngomong harus minta harus berbicara harus berunding dan harus diskusi karena posisi sampean dan majikan itu sama sekali lagi posisi sampean itu pekerja di majikan jadi sama saling membutuhkan bukan majikan lebih tinggi sekali lagi bukan majikan lebih tinggi karena kita butuh duit bukan majikan lebih tinggi tapi kita posisinya sama nilai tawannya sama bargainingnya juga sama jadi harus ngomong harus didiskusikan bagaimana baiknya ya saling mengerti karakter satu sama lain itu penting jadi itu teman-teman bukan berarti kita langsung pecauan tukaran enggak tapi win-win solution jadi semuanya menang dia menang sampe juga menang ya oke sampe juga enggak ada masalah jadi harusnya seperti itu dan penengahnya adalah labor ya kalau agent tidak semua agent mau membela tidak semua agent memperjuangkan hak-haknya sampean kalau kalau KJRI KJRI akan nyampaikan ke agent tapi kalau sampean labornya ke labor labor langsung ke majikan mungkin itu saja dari saya tetap semangat keep stay tune di youtube channel and see you next video bye bye Indonesia yang masih punya budaya dan adat ketimuran tapi itu tidak berlaku di Hongkong jadi ada beberapa hal-hal yang budaya kita itu baik tapi itu tidak berlaku di Hongkong sungkan-sungkanan itu tidak berlaku di Hongkong kalau mau ya minta kalau kurang ya minta kalau kepingin dibeginikan dan begitukan ya harus disampaikan itu Hongkong style ya kan kalau Indonesia style saling memahami saling mengerti itu Hongkong style eh itu Indonesia style kalau Hongkong style enggak enggak seperti itu harus ngomong harus minta harus berbicara harus berunding dan harus diskusi karena posisi sampean dan majikan itu sama sekali lagi posisi sampean itu pekerja di majikan jadi sama saling membutuhkan bukan majikan lebih tinggi sekali lagi bukan majikan lebih tinggi karena kita butuh duit bukan majikan lebih tinggi tapi kita posisinya sama nilai tawannya sama bargainingnya juga sama jadi harus ngomong harus didiskusikan bagaimana baiknya ya saling mengerti karakter satu sama lain itu penting jadi itu teman-teman bukan berarti kita langsung pecauan bukaran enggak tapi win-win solution jadi semuanya menang dia menang sampe juga menang dia oke sampe juga enggak ada masalah jadi harusnya seperti itu dan penengahnya adalah labor ya kalau agent tidak semua agent mau membela tidak semua agent memperjuangkan hak-haknya sampean kalau kalau KJRI KJRI akan menyampaikan ke agent tapi kalau sampean lapornya ke labor labor langsung ke majikan mungkin itu saja dari saya tetap semangat keep stay tune kami hidup jadi